Intro Ada yang berspekulasi bahwa sebenarnya Kun Anne sengaja menganplaskan mereka Untuk bikin antar fans Negara-negara yang saling menyerang ini damai Halo Wak, thank you udah nonton dan klik Video ini, thank you juga untuk kalian Yang udah subscribe, like, komen, dan juga share Serta kalian yang udah setia nunggu Dari beberapa bulan yang lalu Sampai hari ini aku upload kembali Video di channel ini Wak By the way, selama menjalankan ibadah puasa Buat kalian yang menjalankan Wak Dan di bulan puasa ini Aku bakalan banyak nge-share masalah informasi Tentang pageant Dan kita bakalan ngisi waktu luang nih Untuk ngebahas hal-hal berfaedah tentunya Dan tentunya yang bener-bener Menglik pikiran kita semua untuk lebih terbuka Jujur ya Wak, kayaknya banyak banget PR Dan beberapa subscriber disini Sempat nge-DM ke Instagramnya aku Dan dia kayak nyaranin untuk update segera Tentang berbagai informasi dan PR yang aku punya Wak Thank you untuk kalian yang udah selalu setia dan peduli sama aku Wak Oke well, sesuai dengan request kalian semua Kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang udah lama banget terpending di channel ini Yang tak lain dan tak bukan adalah Tentang perpindahan lisensi Miss Universe ke ajang yang lain Di skala nasional Indonesia Seperti judul thumbnail yang udah aku buat Wak Apakah ini akan berpengaruh kepada prestasi wakil Indonesia Yang akan semakin membaik Atau bahkan bakal jadi semakin suram dan memburuk Dibanding pemilik lisensi sebelumnya Wak Just wait and see Dan buat kalian yang belum subscribe Aku ingatkan untuk subscribe Like, comment, dan juga share-nya sebanyak-banyaknya Agar aku semakin mudah bikin video Dan juga sharing berita-berita pageant lainnya Selama Ramadan dan seterusnya ke depan Langsung aja kita lanjut ke pembahasannya Check it out Oke Wak, sebelum kita ngebahas inti poin dari pembahasan ini Aku tuh kayak mau flashback sedikit Tentang drama-drama pelepasan lisensi Dari Yayasan Putri Indonesia Menuju lisensi yang baru Yaitu MUID Di bawah kepemilikan yang baru Mbak Poppy Kalian nyangka gak sih Wak? Sebenernya gak ada angin, gak ada hujan Jauh-jauh sebelum kepemilikan Kun Anne Mendahului dan juga mengambil lisensi Miss Universe Dan pada saat Laksmi Dini Viswardana Bertanding di ajang Miss Universe tahun 2022 kemarin Ternyata Yayasan Putri Indonesia tuh udah nekat banget Pengen bikin sebuah Yayasan Bukan Yayasan sih Tapi kayak bikin MU itu spesial di Indonesia Dan ini tuh didukung banget Dengan adanya logo Miss Universe sendiri nih Yang berdiri di lisensi Putri Indonesia Dan bahkan kala itu Hayati-hayat Nusantara Sempet geger tuh Bertanya kepada seluruh alam Yang bahwa Ini tuh tandanya apa? Apakah Yayasan Putri Indonesia Akan melepas lisensi Miss Universe? Atau mungkin bakalan bikin ajang baru? Tapi masih di bawah payungnya Putri Indonesia Wak Dan berkesenemuan lagi Ketika Laksmi Dini Viswardana Unplaced berjamaah bersama wakil powerhouse Asia lainnya Termasuk Filipina, Thailand, dan juga Vietnam Dan duar Ini tuh kayak memberikan sebuah angin yang ribut banget Di antara pageant lover Wak Kenapa? Ada yang berspekulasi bahwa sebenarnya Kun Anne sengaja mengunplacedkan mereka Untuk bikin antar fans negara-negara yang saling menyerang ini damai Tapi pada faktanya Ternyata Kun Anne juga punya Misi tersembunyi dibalik itu semua Wak Dan karena memang gue yakin banget Kalau Laksmi Dini Viswardana layak Di top semifinal Kayaknya dia menahan Laksmi Untuk mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi Kalau seandainya dia diberi kesempatan Untuk masuk ke dalam top-topan part finalisnya Wak Kalian masih ingat gak sih Dengan kejadian di Agustiris kita Di tahun 2017 lalu Ketika Yayasan Putri Indonesia Udah gak memperpanjang kontrak lagi Dengan MGI Tapi gue ngerasa Kalau misalnya Mr. Nawat tuh cukup korporatif ya Wak Yang menempatkan daya di top 10 kala itu Dengan alih-alih Biar gak ada kontrak Memperpanjang 2 tahun 2 tahun dan sebagainya Well Beda kasus sama Miss Universe Organization Yang tiba-tiba Mutusin kontrak nih Sama Yayasan Putri Indonesia Dan tiba-tiba aja Ada sebuah lisensi nasional yang ngerilis Ngelakuin press conference secara tiba-tiba Dan disinilah gembar-gembar pageant lover Terpecah belah Menjadi beberapa kubu Wak Ada yang jadi bala-bala YPI Ada yang jadi bala-bala MUID Ada yang setuju Kalau misalnya Miss Universe Indonesia Diambil alih oleh orang lain Ada juga yang gak setuju awalnya Wak Dan ada juga yang stay cool Gak peduli sana sini Yang penting dukung aja Support terus Siapapun wakil Indonesia Dan siapapun pemegang lisensinya Nah aku berada di tim Yang support siapa aja sih Dan keputusan apapun yang terjadi Tetap aku dukung Untuk wakil Indonesia Di ajang internasional Wak Jika kalian setuju Komentar di bawah Kita lanjut lagi ke pembahasan Dimana drama-drama berkelanjutan terus Dimana ada surat menyurat Dari pihak MUO kepada YPI Kemudian ada kasus bidding-bidding lisensi lah Yang bahkan YPI juga ngeluarin statement Katanya mereka udah bidding lisensi Yang harganya 10 kali lipat Dari harga lisensi semula Atau sebelumnya Nah muncul lagi pro kontra disini Kayak mereka berspekulasi Kalau sebenarnya YPI itu cuma Kayak ngeluarin statement aja Tapi tetap aja wak Yang namanya Kun Anne Sang pemilik Miss Universe Organization ini Dia tuh kayak bersikeras Pengen nyerahin lisensi Miss Universe Indonesia Ke orang lain Finally Apapun ceritanya YPI tetap harus melepas Secara sebelah pihak Tanpa Apa ya namanya ya YPI itu dipaksa untuk melepas Lisensi dari Miss Universe ID Oke dan pada akhirnya Lisensi Miss Universe Indonesia Diambil oleh seorang pengusaha kaya raya Yang juga katanya memegang Dari lisensi Miss Universe Malaysia Tambah lagi nih hot wak Pembahasannya Ya kalian tau lah ya kan Kalau misalnya fans dari Para Hayati Hayatno itu Bersikeras pengen banget Bermusuhan sama yang namanya PL dari Malaysia wak Dan apa yang terjadi Ketika lisensi ini Bergabung dalam satu kepemilikan Yaitu di bawah naungan Mbak Poppy Tentunya Bush kaya menimbulkan aroma-aroma Yang berisi dengan pro kontra Luar biasa di Hayati Hayatno Nusantara Oke wak itulah sekilas dari Pembahasan Kenapa adanya Perpecahan kupu-kupu Yang mungkin belum kalian tau Ada sebagian wawas ini Yang belum menyimak drama-drama ini Biasanya pertubaran banyak banget nih Di Instagram, Facebook dan sebagainya Dan kali ini Kita bakalan masuk ke spekulasi Tentang judul yang gua bikin Apakah MU Indonesia Bakalan ancur Atau bakalan lebih baik Prestasinya dibanding Dengan pemilik lisensi tahun lalu Dan ini tuh gak ada bermaksud sama sekali Untuk menjelekkan atau memuji Dan sebagainya Aku tuh cuma spekulasi Dan juga ngeliat Dari berbagai sisi Yang mungkin terjadi wak Dan untuk alasan pertama Aku tuh setuju banget Untuk statement yang katanya Miss Universe Indonesia tuh Lepas dari lisensi Kenapa? Karena di satu sisi Ini tuh kayak Lebih beragam lagi Adanya lisensi-lisensi baru Yang akan memunculkan Wakil-wakil Indonesia Yang korporatif Dan juga beragam wak Artinya Kita gak hanya berpaku Pada satu sistem Dimana adalah yayasan Yang megang sampai 4 atau 5 Kayak Eljon lah ya wak ya Dan contohnya Kayak misalnya MNC Group Yang megang lisensi Dari yayasan Miss Indonesia Yang mereka fokus Dalam satu ajang aja Dan prestasinya Juga lebih fokus tentunya wak Dan gak hanya itu Kayaknya Biar adanya Solidaritas lah ya wak ya Dan keseragaman Biar kayak Bineka Tunggal Ika gitu Nah disini Yang gak gue setuju adalah Sistem dari JKN Ataupun dari Kun'ane Yang mengambil Dan juga memaksakan Lepasnya lisensi itu Kayak Kerasannya Kurang dewasa sih wak ya Ya secara dia Mutusin secara tiba-tiba Sampai berkelanjutan Dengan drama Pelepasan Dari beberapa Staff MUO Dan juga Petinggi-petinggi MUO di Amerika Kayak Paula Sugar Tambah lagi dengan adanya Drama-drama Unplaced Berjamaah Kemudian drama-drama National Costume Yang gak diumumkan Dan banyak sekali Drama-drama Yang mungkin Spekulasinya lebih Low budget sih wak ya Gue gak masalah Ketika pemilik MUO itu Berdrama layaknya Mister Rawat Pemilik MGI wak Karena kenapa Kalau Mister Rawat berdrama Dia bakalan tunjukin Kalau kualitas dramanya itu Patut dipertontonkan Kepada kalayak publik Gitu Sesuai dengan ekspektasi Yang kita ekspektasikan Tapi beda kasus Sama Kun'ane Atau pemilik dari MU ini Yang mungkin Apa yang dia keluarkan Dalam statementnya Belum mencerminkan Apa yang Menjadi ideologi Dari Miss Universe itu sendiri Setuju wak Kalau setuju Komentar di bawah Fakta kedua yang gue rilis disini wak MUID bakalan bekerja 100 kali lipat Lebih tinggi Lebih keras Dan juga Lebih perfeksionis Untuk menunjukkan Dari hasil Pemilihannya sendiri Logikanya Mereka bakal nunjukin Kepada dunia Kalau di kepemilikan yang baru Mereka bakalan Lebih banyak Menghasilkan bibit-bibit Ungkol Dibandingkan sebelumnya Ada dua kemungkinan disini wak Yang pertama Prestasi Indonesia Akan melejut Jauh lebih tinggi Dibandingkan sebelumnya Karena memang Dari popi ini Dengan kun anarlah bestie Yang luar biasa Tapi di sisi lain Mbak popi ini juga Bener-bener harus Menghabitkan dirinya Untuk menghandle Dua wakil sekaligus Apalagi kalau dia Bener-bener pegang Dari MUM Artinya Tim yang akan Dipecahkan ini Bener-bener kayak Tim yang harus Bekerja 10 lipat 10 kali lipat Lebih keras Dibandingkan pemilik sebelumnya Karena mereka Belum memiliki basic dasar Apa yang dicari oleh MUO Tapi kalau dilihat Dari backgroundnya Ya gak susah-susah amat Mbak popi untuk mencapai prestasi Setidaknya dari part Semi-finalist Karena memang bestie-bestiean Kayak alah Ciklili sama Oma Morley Alhasil YPI hanya memegang Dari lisensi MI Tambahan dengan Miss Supranasional Dan juga Miss Charm Yang baru-baru ini Dilis wak Gue setuju sih Tiga lisensi ini Apalagi kalau Pakai MIPI itu Bener-bener kayak Solid banget sama Yang namanya Miss International Ya dengan Anggunnya Dan ciri-ciri pemenang Yang harus mengikuti Dari role Miss International Nah gimana wak pendapat kalian Tentang perpindahan lisensi ini Apakah prestasi Indonesia Bakalan jauh lebih baik Atau mungkin akan menurun Just wait and see Thank you wak Udah nonton Dan klik video ini Jangan lupa untuk Memberikan dukungan Dengan cara mengklik Tombol subscribe Like, comment, dan juga share-nya Thank you juga untuk kalian Yang udah setia nunggu Dan terima kasih Udah menjadi subscriber setia Di channel ini See you di the next video Terima kasih